Intro Halo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel Gimana kabar kalian mas bro? Semoga selalu baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa manfaat memberikan red cherry ke dalam aquascape kita Tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang di channel ini untuk subscribe, like, dan komen ya mas bro Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya Tanpa lama-lama yuk langsung kita bahas fungsi yang pertama Yuk mas bro, seperti yang kita kenal atau kita sering jumpai bahwa Para scaper itu banyak gitu ya memberikan aquascape mereka udang hias Berupa red cherry, yellow, dan lain sebagainya Itu tak semata-mata hanya untuk menenjang keindahan dari aquascape-nya aja ya mas bro Tapi ada beberapa manfaat atau fungsi dari si udang red cherry ini Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas air Nah mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tahu mas bro Bahwa red cherry ini gemar untuk memakan sisa-sisa makanan ikan Ataupun daun-daun yang sudah melting gitu ya mas bro Jadi kesempatan untuk amoniak muncul itu tuh jauh lebih berkurang dibandingkan kita tidak memiliki red cherry Ya memang terkadang kita melakukan water change gitu ya mas bro Tapi kan kita nggak setiap hari water change juga kan Nah ini adalah salah satu fungsi penting dari red cherry Untuk mengurangi amonia dan meningkatkan kualitas air di dalam aquascape kita Fungsi yang kedua dari red cherry mas bro yang ada di aquascape kita Bukan hanya meningkatkan kualitas air Tapi juga menjaga agar kemunculan dari alga itu jauh lebih berkurang Ya tadi sempat dibahas bahwa kadang kita sering memberikan ikan aquascape kita makanan yang berlebih Jadi pelet-pelet tadi itu tidak 100% dimakan ikan gitu ya mas bro Jadi pada jatuh di dalam subterat Nah kita kan nggak tahu nih seberapa sering kita melakukan itu Maka kita perlu bantuan dari makhluk kecil ini Ya red cherry bisa untuk memakan sisa-sisa makanan yang nanti kalau tidak dihabiskan akan menimbulkan amoniak mas bro Jadi kemunculan alga bisa ditekan dengan adanya red cherry ini Semakin banyak red cherry mas bro di dalam aquascape kalian Itu juga akan mengurangi tugas kalian untuk water change juga Tapi bukan berarti kalian tidak melakukan water change ya mas bro Karena kehadiran dari udang hias ini adalah saling bau-membau dengan kalian Untuk melakukan pembersihan aquascape Nah fungsi yang ketiga ini mas bro Itu seringkali kita cari dari membeli atau memelihara udang red cherry di dalam aquascape Yaitu fungsi estetika Gimana kesannya aquascape tanpa kehadiran makhluk hidup ya mas bro Apalagi dengan hadirnya udang di dalam aquascape kita Itu menambah kesan naturalnya mas bro Lebih kayak benar-benar di alam gitu ya Kehadiran mereka kesana kemari Kemudian mengacak-ngacak sutrat gitu ya Kadang juga nempel di beberapa pohon Itu kesannya adem gitu kalau kita lihat Nah itu salah satu fungsi dari si red cherry ini di dalam aquascape kita Maka tidak salah ya kita selain menambah red cherry Kadang juga menambah jenis beberapa jenis dengan warna yang lain Misalkan yang kuning seperti ini Atau yang seperti red lily Yaitu dimana warnanya sebelah transparan Sebelah berwarna Atau bahkan beberapa jenis udang yang lain Amano ditambahkan ke dalam aquascape kita Yang fungsinya lagi-lagi selain membuat alga kita jauh dari aquascape Juga menambah kesan naturalnya Nah itu mas bro Tiga manfaat utama dari adanya red cherry di dalam aquascape Jika kalian belum membeli udang ini atau memelihara udang ini Saya sarankan pelihara saja mas bro Karena memang fungsinya banyak membantu bagi kita scaper pemula Selain itu udang-udang ini juga sudah mulai familiar Ada di beberapa toko offline dengan harga yang sangat terjangkau Oke itu aja mas bro Semoga beberapa informasi ini bermanfaat buat kalian ya Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini Untuk di like, subscribe, dan komen jika kalian akan ada konten yang akan dibahas di video kedepannya Oke salam scaper Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya